Masa hilulan orang yang kumpul lagi, orang menghiburkan kumpul kita, dikumpulkan di suatu tempat, yaitu Padang Mansar, itu ada suatu kelompok tahun, menikuti awa e raine menyorok kaya kawasim kaya di lintang purnama, bulan purnama. Nah, malah kan kada kumpul, kumpul apa diramu, kok itu kaya kono kejadian ini? Dijewa karo kelompok mau, aku kuih, ya kuih, nah ketika kemudian saya mendengar adhan pada waktu hidunya masih hidup, mendengar adhan itu aku enggal-enggal seduti, enggal-enggal hudu, ninggal lagi kesibukan apapun. Dijewa karo kelompok, tinggal jauh, tinggal lagi, ngasih orang tempat, notuk. Gue nih ngomong Mekah, wah, ini mesti lah, ini mokah, gue agar mau ini ada, belak tokohnya itu ikhuka, ruput gunung om Lanang, om Lanang kami ngomong itu kan orang, om Lanang ruput, ngomong, makani, jolah, berjah, mana. Nah, om ini wani kurang, masalahnya karena memang keamanannya luar biasa. Nah, ternyata hukum Islam itu menjaga keamanan betul. Menjaga herkan dan martabat, harta maupun pribadi manusia. Ya. Selain itu, hukum Islam itu kita bawahnya, gue nyolong. Dengan ketentuan tertentu, maka akan dipotong tangan kanan. Heu gelu-gelane. Nah, usaha mana kok nyolong mana? Sihil, siwo. Kok nyolong mana? Tangan, siwo. Kok nyolong mana? Sihil, tangan, selang, klik. Lihatlah, uang sederah, kalau uang sederah, uang sederah, uang sederah. Itu sebenarnya bukan hukum sadis, tapi hukum preventif. Preventif itu apa? Dia itu memberikan hukuman agar supaya manusia itu sebelum melakukan, dia berpikir seribu kali. Orang mata langsung itu dia potong tangan nih. Tapi itu hukum yang berlaku untuk pencegahan. Oh, ternyata naubaman yang aku nyolong tak meni, tanganku hilang. Nah, akhirnya apa yang tadinya mau nyolong, menjadi berpikir seribu kali. Itu baru untuk hukum dunia, belum untuk akhirat. Karena orang ini hukum banyak-banyak yang nyala. Salah paling penjara. Salah paling dikepro, weh, terus metu.